Terima kasih masih bersama seputar, Anjus Pagi. Pembersa penyelamatan balita yang tercepak di dalam mobil di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara berlangsung dramatis. Untuk menyelamatkan korban, petugas dibantu warga terpaksa memecahkan kaca mobil bagian depan. Sejumlah warga berkerumun berusaha menyelamatkan seorang balita yang tercepak di sebuah mobil di Jalan Gatot Subroto, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Kami Siang. Warga bersama anggota Posek Katobu mencoba melakukan penyelamatan dengan berbagai cara, namun pintu kendaraan tak juga terbuka. Warga yang panik melihat kondisi sang anak yang sudah mulai gelisah di dalam mobil, langsung mengambil tindakan dengan memecahkan kaca mobil. Akhirnya setelah 30 menit, balita berusia 2 tahun ini berhasil diselamatkan. Peristiwa berawal saat ayah sang balita hendak belanja di toko, namun saat keluar dari mobil ia lupa mematikan dan mobil langsung terkuji otomatis. Ayah yang panik langsung bergegas mencari kunci cadangan di rumahnya yang jaraknya cukup jauh dari lokasi kejadian. Usai diselamatkan, balita tersebut kemudian diambil oleh keluarganya sambil menunggu sang ayah kembali.